Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di lanjutan video minggu kemarin Di video kali ini saya sedikit akan sharing tentang Pelajaran yang saya pelajari di minggu sebelumnya Tentang membangun performa tim Pertama-tama membangun performa tim yang efektif Dimulai dengan memastikan bahwa setiap anggota tim Memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan tanggung jawabnya Ini melibatkan pembangunan tujuan dan spesifik terukur untuk tim Dan membuat setiap anggota tim memahami peran mereka adalah mencapai tujuan tersebut Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan setiap anggota tim tanggung jawab yang jelas Dan mendefinisikan harapan yang spesifik terhadap setiap tugas yang harus dilakukan Itu yang coba saya terapkan kepada tim saya Jadi untuk membangun chemistry atau performa di tim saya Saya menerapkan tujuan yang jelas Misal target di bulan ini kita berapa Nah itu harus ditanamkan ke setiap individu di dalam tim Bahwa ya target kita di bulan ini sekian Nah kita mengingatkan target itu setiap hari Setiap pagi dan setiap sore ketika kita selesai beraktifitas Jadi ya target yang jelas itu akan memicu si individu untuk mengejar kekurangannya Kayak gitu Yang kedua penting untuk memastikan bahwa komunikasi dalam tim itu terbuka dan jujur Anggota tim harus merasa nyaman untuk berbicara satu sama lain Dan membahas masalah yang mungkin muncul Dan mereka harus memiliki mekanisme untuk melakukannya Ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan reguler Misal meeting tiap pagi dan memastikan setiap anggota tim mempunyai suara sendiri-sendiri Jadi mereka mempunyai hak bicara, hak menyampaikan pendapatnya Jadi ketika meeting semua mempunyai hak jawab Jadi tidak ada omongan yang ini lebih penting, omongan yang itu lebih penting Jadi semua menyampaikan haknya masing-masing Nah itu bisa membangun komunikasi yang lebih luas Jadi terbuka, jujur dan bisa nyaman nantinya di dalam timnya Yang ketiga, membangun performa tim yang efektif juga membutuhkan fokus pada keterampilan setiap individu Nah setiap anggota tim harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas dengan efektif Dan mereka harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan tersebut Jadi melalui pelatihan-pelatihan, misalnya melalui training Ini dapat dilakukan dengan menentukan keterampilan yang diperlukan untuk setiap peran di dalam tim Nah mengevaluasi keterampilannya yang dimiliki anggota tim saat ini Dan memberikan pelatihan yang diperlukan untuk mengisi kesenjangan keterampilan tersebut Jadi di dalam sebuah tim itu tidak semua jago Tidak semua sama Jadi ada beberapa yang memang sudah jago Ada yang beberapa yang masih newbie atau pemula Nah untuk mengisi kesenjangan tersebut Biasanya saya melakukan pelatihan Entah itu pelatihan dari saya atau sharing antara tim Dengan menciptakan komunikasi yang baik Jadi selain mempererat hubungan di dalam tim Itu juga bisa saling berbagi pengalaman Jadi yang tadinya marketingnya yang baru join Belum tahu apa-apa dengan tahu pengalaman langsung di lapangan Dengan cerita-cerita yang marketingnya sudah lamanya Yaitu bisa menghilangkan kesenjangan itu Secara tidak langsung nanti skill yang baru join pun ikut naik Dikarenakan ya sudah tahu dari pengalaman-pengalaman yang seniornya Yang keempat dalam membangun performa tim Yang efektif melibatkan pemberian feedback yang berkelanjutan Jadi setiap anggota tim harus diberi feedback secara teratur Tentang kinerjanya Baik positif maupun negatif Dan mereka harus diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerja mereka Ini dapat dilakukan dengan memberikan feedback secara teratur Melalui proses ya tadi evaluasi Dan melalui diskusi terbuka di dalam briefing Nah si feedback ini bisa kita omongin secara empat mata Ataupun secara di dalam briefing Jadi misal pencapaian hari ini Kamu di hari kemarin kamu mau closing sekian Nah di hari berikutnya kita tagi Gimana kendalanya apa Jadi ya Kalau misal yang lain masih bisa Ngasih saran atas kendalanya Ya sudah biarin Biar mereka mencari solusinya sendiri Tapi kalau misal sudah mentok Di sana kita masuk untuk Mencari solusinya Mengasih solusinya Di sana kita masuk untuk ngasih solusinya Kayak gitu Aplikasi dari membangun performa tim yang efektif dapat ditemukan dalam berbagai konteks Mulai dari bisnis, olahraga Nah dengan membangun performa tim yang bagus Yaitu dapat meningkatkan efisiensi Efisiensi dan produktivitas di dalam perusahaan Sehingga performa tim yang efektif dapat meningkatkan kinerja Setiap individu Ketika timnya bagus Otomatis dari individunya Ikut naik Jadi gak ada yang ketinggalan Di dalam sebuah tim itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!